Kamu ini negara Indonesia beruntung banget memiliki undang-undang negara yang kuat melindungi hak atas kepemilikan aset negara yang tertulis di Konstitusi Indonesia Pasal 33. Ini adalah kalimat dari Stephanie Kelton, pakar MMT, Modern Economic Model. Di saat via telpon kami berbicara bulan lalu panjang lebar, dia sesungguhnya sedang mengundang saya untuk peluncuran buku barunya yang akan dibedah di Tokyo Desember tahun ini. Yang saya pun bertanya untuk memastikan maksudnya dengan komentar, what do you mean by lucky? Atau apa yang dimaksud dengan beruntung itu? SWF, Sovereign Wealth Fund, bisa berjalan sangat efektif di negara kamu di Indonesia itu. Kemudian kami berbicara lagi lebih dalam lagi untuk menjelaskan SWF yang dia maksud. Bagi saya, mendapatkan pemahaman, dia adalah mendapatkan pemahaman sisi yang baru lagi tentang SWF. Sekali lagi, ini adalah pengimplementasian SWF sesuai Pasal 33. Caranya bagaimana? Sederhananya begini, kalau kita punya hotel bintang 5, maka tidak perlu repot-repot mengelolanya. Panggil saja Pullman, Grand Hyatt, Westin, atau pengelola hospitality lainnya. Sama dengan kekayaan aset mineral di Indonesia. Jangan kasih swasta apalagi asing untuk memiliki hak atas tanah tersebut. Bahkan mereka bisa menjaminkan aset tersebut untuk mencari pendanaan. Misalnya perusahaan Freeport. Jangan kasih Freeport memiliki aset, tetapi mereka hanya kontraktor penambang saja. Aset Grasberg, jadikan aset Grasberg tani terbitkan SWF. Maka Indonesia dapat bilion dolar uangnya. Dan Freeport adalah Hyatt-nya. Dia adalah operator saja. Kita bayar berdasarkan throughput. Begitu keluar produk copper konsentratnya, kita bayar per ton. Misalnya X. Selesai sudah. Kalau sekarang mereka menjaminkan aset kita, dapat uang modal, lalu menambang, lalu menjual hasilnya, kita hanya dapat pajak yang kecil. Dan sebagian saham itu juga kecil. Jadi janganlah buat Freeport itu berkuasa memiliki aset. Dia sekali lagi, hanya sebagai penambang kontraktor tambang. Sekali lagi, jadi tambang-tambang di Indonesia, semua itu bagaikan hotel operator saja. Semua tambang dikelola badan khusus. Karena itu, saya sedia dulu mengusulkan berdirinya SKK Minerba. Kan di ESDM ada SKK Migas, Satuan Kerja Khusus Migas. Di Menerba kita buat satu lagi, SKK Minerba. Satuan Kerja Khusus untuk Mineral dan Batu Barat. SKK itu adalah BUMNK, Badan Usaha Milik Negara Khusus. Kekhususannya adalah menerbitkan SWF, Sovereign, Wealth, Fund, untuk funding. Dan Stephanie Kelton menjelaskan rinci tekniknya sederhana sekali. Nanti kita bahas di tempat yang lain ya. Kita lanjutkan lagi. Dengan adanya dana terbit SWF tadi, maka pasal 33 kita laksanakan secara benar. Negara memiliki harta dan uang. Kontraktor hanya mengerjakan penambangan. Kalau mereka tidak perform, ya ganti sesederhana itu. Jadi kuncinya, tambah nomenklatur di kementerian ESDM. Buat SKK Minerba, seperti di jaman Pak Ibnusitowo dulu. Pakai SWF Migas. Uangnya untuk membangun Krakatau Steel dan beberapa industri lainnya di tanah air di awal tahun 70-an. Dan kalau SWF ini dipakai, Indonesia nggak ngutang lagi. Jadi saya berharap pemerintah mau menerima usuran video ini. Bener deh, saya kalau dipikir-pikir sering banget ngarep. Ngarep didengar pemerintah. Kasian ya si Sontoloyo ini. Ngarepnya kegedean.